Bayangan bida dari jilid 1. Tolong, tolonglah, rumahku terbakar hohon, orang gagah, ampunkanlah kami, jangan bunuh kami. Ambil semua harta benda kami, akan tetapi ampunkan dan jangan bunuh kami. Di sini, ratapan dan jerit tangis memilukan terdengar di dusun tiangon pada tengah malam itu, jerit tangis yang disusul oleh bentakan-bentakan marah dan ganas dari orang-orang yang mendatangkan keributan itu, disusul pula oleh berkelebatnya golok dan pedang yang tanpa kasihan membacoki leher orang-orang yang minta tolong itu. Disusul pula oleh nyala api yang sebentar saja menjalar ke sana-sini, memakan habis semua gedung berikut isinya. Juga para penghuninya, mati atau hidup, banyak yang menjadi korban api mengganas. Anehnya, serbuan orang-orang yang ratusan banyaknya itu, api yang memakan rumah-rumah gedung-gedung, hanya ditujukan kepada para hartawan dan bangsawan, tidak memilih bulu. Rumah penduduk yang miskin sama sekali tidak diganggu, bahkan para penyerbu yang menyebar malapetaka kepada hartawan dan bangsawan itu berteriak-teriak ganas, saudara-saudara petani miskin, kaum tertindas, mari bangkit dan membalas dendam kepada mereka yang memeras keringat dan darah saudara-saudara oleh seruan ini, Tidak sedikit penduduk tiangon yang merasa menjadi orang miskin dan memang hidupnya sehari-hari digencet dan diperkuda oleh para hartawan dan bangsawan serentak keluar dari rumah dan membantu, terutama sekali untuk mempergunakan kesempatan itu mencari keuntungan, merampok. Kemudian mereka ini mendapat kenyataan bahwa di antara para penyerbu itu terdapat belasan orang petani di dusun itu yang jelas menjadi anggauta penyerbu. Memang serbuan itu telah direncanakan lebih dulu. Para penyerbu terdiri dari pasukan rakyat yang menamakan dirinya Kesintin, pasukan sakti para pengemis. Sebetulnya mereka ini bukan seluruhnya terdiri dari para pengemis, melainkan rakyat dusun-dusun yang memerontak karena merasa hidupnya amat tertekan dan tertindas, baik oleh kemiskinan maupun oleh penghisapan para cuan tanah dan para pembesar yang korup. Mereka menyebut pasukan jembel karena keadaan hidup mereka memang tiada bedanya dengan para jembel. Kalau para jembel atau pengemis minta makanan berdasarkan dermaan siapa saja yang menaruh hati kasehan, mereka lebih-lebih lagi selalu harus mengharapkan uluran tangan atau pertolongan dari para cuan tanah. Akan tetapi pertolongan macam apa? Mereka harus bekerja, membanting tulang melebih kerbau atau kuda, dan semua hasil cucuran darah dan peluh mereka mengalir ke dalam kantong para cuan tanah, sedangkan untuk mereka sendiri, agar dapat makan setiap hari saja harus mengemis-nemis dan membongkok-bongkok terhadap para cuan tanah itu. Inilah sebabnya maka di mana-mana timbul pemberontakan rakyat kecil yang kelaparan, dipimpin dan dikepalai oleh orang-orang gagah yang berjiwa patriotis. Akan tetapi, sebagaimana halnya segala sesuatu yang terjadi dunia ini, sifat-sifat yang baik selalu memancing datang sifat-sifat yang bertentangan. Memang banyak sekali di antara para pemberontak itu yang betul-betul memperjuangkan nasib, demi kebaikan tingkat hidup kaumnya, yakni rakyat kecil, rakyat tani dan pekerja. Namun, tidak jarang di antara para pejuang ini menyelundup orang-orang yang memang pada dasarnya buruk watak. Tidak kurang banyaknya para perampok dan manusia-manusia yang sudah bejat moralnya, menggabungkan diri, berkedok semuayan perjuangan suci dan dalam kesempatan itu mereka memuaskan nafsunya yang jahat, merampok, membunuh, memperkosa dan lain perbutan jahat lagi yang semata mati mereka lakukan atas dorongan nafsu. Pengah malam itu, Dusun Tiangon menjadi korban. Semua rumah gedung dimakan apti, orang-orang yang terbunuh mati tak terhitung banyaknya. Mula-mula memang para bangsawan dan hartawan itu mengadakan perlawanan, tentu saja anak buah dan kaki tangan mereka yang maju menghalang serbuan pasukan Kesintin. Akan tetapi karena jumlah para penyerbu banyak sekali, terutama diketalai oleh seorang pemuda yang gagah perkasa, sebentar saja mereka itu dibabat roboh dan sebagian besar melarikan diri, sama sekali tidak mau memperdulikan lagi nasib para majikan mereka. Beberapa orang hartawan dan bangsawan mencoba untuk melarikan diri dari pintu belakang, namun mereka disambut dengan babatan golok dan pedang. Mayat bergelimpangan, darah mengalir, tidak saja di depan dan belakang rumah atau di dalam gedung, akan tetapi juga di jalan-jalan. Hiruk pikuk, sorak-sorai para penyerbu, jerit tangis keluarga yang menjadi korban, suara ketawa menghina dan mengejek dari para anggauta penyerbu yang sudah keranjingan, bercampur aduk menjadi satu, mengotorkan hawa malam yang sejuk dan bulan yang tadinya mengintai di balik awan cepat-cepat menyembunyikan diri di belakang awan hitam. Agaknya ngeri menyaksikan tingkah manusia yang saling menyembelih, dilakukan oleh manusia pada manusia, disebabkan oleh keserakahan manusia pula. Angin bersilir lembut pada daun-daun pohon seakan-akan berbisik, manusia, makhluk yang terpilih, terpandai, berakal budi, akan tetapi, manusia pula makhluk yang paling bodoh dan jahat. Kalau saja para bangsawan dan pembesar tidak serakah dan korup, kalau saja para jembel tidak mudah dikuasai oleh nafsu, kalau saja, ya kalau saja manusia tidak diciptakan sama sekali, takkan terjadi hal-hal yang mengerikan ini, pembunuhan dan pembakaran berlangsung terus. Biarpun sebelum menyerbu, para anak buah dipesan keras oleh pemimpin mereka bahwa mereka tidak boleh sekali-kali mengganggu wanita dengan perbuatan rendah, akan tetapi boleh membunuh para anggauta keluarga wanita itu, namun di antara para penyerbu yang bermoral bejat ada yang diam-diam menculik para wanita dan membawa lari mereka. Para pelayan boleh lari, tidak akan kami ganggu kalian asal saja tidak membantu para majikan seru pemimpin penyerbu dan suaranya terdengar lantang, mengatasi semua suara hiruk-pikuk itu. Ini membuktikan bahwa pemimpin itu memang berilmu tinggi dan suaranya itu dikerahkan melalui tenaga luekang yang sudah tinggi tingkatnya. Mendengar ini, para pelayan otomatis meninggalkan majikan mereka. Mereka tentu saja lebih sayang kepada nyawa sendiri. Namun, tidak kurang di antara mereka yang diam-diam melarikan diri sambil menyambar barang-barang berharga. Di ujung sebelah timur dari dusun itu, tinggal keluarga Kwe E Wang We, hartawan Kwe E, di dalam ruang gedungnya yang besar. Kwe E Wang We juga seorang tua tanah yang kaya raya, kekayaan yang ia dapat dari warisan orang tuanya yang sudah enam keturunan lebih tinggal di tempat itu. Tidak ada lagi orang yang dapat menerangkan bagaimana caranya nenek moyang Kwe E ini mengumpulkan harta bendanya, entah dengan jalan halal dan memeras keringat atau berniaga, ataukah dengan jalan haram, mencekik para buruh tani. Akan tetapi yang sudah jelas, dan hal ini diakui dan diketahui pula oleh seluruh penghuni dusun Tiangon, adalah bahwa Kwe E Seng adalah seorang hartawan yang murah hati. Dialah orang satu-satunya di dalam dusun itu yang menjamin kehidupan semua buruh taninya, tangannya terlepas dan selalu ia siap sedia menolong mereka yang kekurangan atau yang menghadapi kesusahan. Terutama sekali Kwe E Hujin, nyonya Kwe E, seorang wanita yang usianya baru 25 tahun, cantik jelita seperti bidadari, halus lembut tutur sapa dan gerak-geriknya, murah senyumnya dan murah pula hatinya. Tidak ada orang di seluruh dusun yang tidak menaruh hormat dan sayang kepada nyonya Kwe E. Dengan adanya hartawan Kwe E di dusun itu, maka dusun Tiangon terkenal sebagai dusun yang tak pernah dilanda bahaya kelaparan, dalam arti kata bahwa belum pernah di dusun itu ada orang yang mati kelaparan. Di waktu musim kering, keluarga Kwe E tidak segan-segan menguras seluruh gudang gandumnya untuk diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang sudah tidak mempunyai bahan makanan lagi. Kwe E Seng dan istrinya sudah menikah enam tahun lamanya dan mereka hanya mempunyai seorang puteri yang diberi nama Kwe E In Hong. Nyonya Kwe E cantik jelita seperti bidadari, Kwe E Seng sendiri pun berwajah tampan, maka tidak mengherankan apabila Kwe E In Hong seorang anak perempuan yang mumil manis dan lucu. Semua pelayan di dalam rumah itu, terutama sekali Ken Ma In Hong pengasuh Kwe E In Hong semenjak terlahir, amat sayang kepada anak ini. Ken Ma seorang janda tua yang hidup sebatang kara, maka terhadapin Hong kesayangannya sama dengan kesayangan seorang ibu kepada anaknya, atau kesayangan seorang nenek kepada cucunya. Ketika terjadi penyerbuan, Kwe E Seng dan keluarganya juga menjadi panik. Tidak seperti hartawan-hartawan yang lain, Kwe E Seng tidak mempunyai tukang-tukang pukul, hanya mempunyai pelayan-pelayan laki-laki perempuan yang mengurus rumah tangganya. Para penyerbu masuk ke dalam kampung dari sebelah barat, maka biarpun banyak rumah sudah menjadi lautan api, rumah gedung Kwe E Seng masih belum mendapat giliran. Ini ada sebabnya, yaitu karena belasan orang penduduk yang menjadi anggauta barisan penyerbu, masih merasa malu dan sungkan untuk cepat-cepat menyerbu rumah hartawan Kwe E. Tak seorang pun di antara mereka ini yang belum pernah menerima pertolongan Kwe E Seng, maka mereka tidak ada hati untuk menjadi penunjuk jalan, dan membiarkan saja sampai para penyerbu dari luar dusun itu sendiri yang mendapatkan rumah gedung Kwe E Seng terjadi keributan hebat. Hartawan ini memberi perintah kepada semua pelayan untuk segera melarikan diri, tak usah menjaga rumah. Kita harus melarikan diri, mencari jalan masing-masing agar dengan berpencaran lebih mudah melarikan diri. Biarkan saja, rumah dan harta habis tidak apa asal kita dapat menyelamatkan diri, kata Kwe E Seng. Tiba-tiba Kwe E Seng sambil menangis, dengan muka pucat berkata, Kwe E Wang Wei, harap cepat melarikan diri bersama Hu Jin. Nona In Hang biar hamba bawa lari, jangan ikut dengan Wang Wei dan Hu Jin. Istri Kwe E Seng mengulurkan tangan hendak merampas In Hang dari gendongan Ken Ma, sambil berkata, Ken Ma, kau bagaimanakah? Anakku akan pergi kemana juga orang tuanya lari. Tak mungkin dia harus berpisah dari kami. Kesini kan, biar aku gendong sendiri dia. Akan tetapi, Ken Ma mundur dan mendekap tubuh In Hang yang menjadi kebingungan, Tidak, Hu Jin. Ingatlah, mereka itu datang dengan nafsu iblis, dan mereka bermaksud membasmi semua orang hartawan dan bangsawan. Sedikit sekali harapan bagi para hartawan dan bangsawan di dusun ini untuk lari. Kalau terjadi demikian, Ken Ma menangis keras, kalau terjadi demikian, biarlah anak ini selamat bersama hamba. Mereka takkan mengganggu hamba, seorang tua miskin dan lemah, dan nona In Hang, biarlah dia menjadi cucuku, cucu seorang nenek miskin, Kue E Hu Jin hendak membantah dan kini ia pun sudah mencucurkan air mata, akan tetapi Kue E Seng yang cerdik sudah maklum akan maksud Ken Ma tidak ada jalan lain. Pikirnya, kalau seorang di antara kita bertiga harus selamat, maka orang itu haruslah In Hang. Hayo kita pergi, biar kita titipkan In Hang untuk sementara waktu kepada Ken Ma. Dengan Ken Ma keselamatannya lebih terjamin sambil berkata demikian, Kue E Seng menarik tangan istrinya, diajak lari. Terima kasih, Wang We. Hamba akan menjagai anak ini dengan taruhan nyawa Ken Ma berseru dan nenek ini pun lari cepat keluar dari rumah gedung itu, sedangkan Kue E Seng bersama istrinya lari ke arah kandang kuda. In Hang, anak kunyonya Kue E Seng menjerit, akan tetapi suaminya cepat menariknya sehingga ia terpaksa ikut berlari. Pada saat itu, suara sorak-sorai mengegap gempita dari para penyerbu sudah mendekat. Mereka dari barat menuju ke timur dan seorang di antara mereka sudah tahu bahwa di ujung timur terdapat rumah gedung Kue E Wang We. Mari cepat, kau tunggang kuda yang ini Kue E Seng berkata dengan gugup. Istrinya memang sudah biasa naik kuda karena ketika masih belum menikah, istrinya ini mempunyai kesukaan menunggang kuda milik ayahnya yang menjadi pedagang kuda yang kaya raya pula. Kue Hujain dengan cekatan naik ke atas punggung kuda dan sebentar kemudian sepasang suami istri ini Melarikan kuda masing-masing menuju ke timur. Suara derap kaki kuda mereka bergema di malam gelap. Mereka lari. Kejar dan bunuh hartawan Jahanam itu teriak para penyerbu ketika mereka dari jauh melihat dua bayangan menunggang kuda melarikan diri. Akan tetapi, para penyerbu itu datang dengan jalan kaki Dan biarpun di dusun itu banyak kuda yang mereka rampas, namun dalam kesibukan itu, siapakah yang ingat untuk mempersiapkan kuda rampasan untuk mengejar orang? Tiba-tiba di antara mereka berkelebat bayangan yang bukan lain adalah pemuda gagah yang menjadi pemimpin mereka. Habiskan mereka. Kumpulkan kuda dan jangan lawan kalau ada barisan penjaga datang. Bawa lari semua kuda dan barang rampasan kata pemuda itu. Kemudian ia berlari cepat mengejar Kwee Seng dan istrinya. Bukan main hebatnya kepandayan pemuda ini. Biarpun ia hanya mempunyai dua buah kaki, namun dibandingkan dengan kuda yang memiliki empat buah kaki, agaknya ia tidak akan kalah. Ia berlari sambil memergunakan ilmu lari cepat Shoseng Hwi, terbang di atas rumput. Larinya demikian cepat dan ringan sehingga seakan-akan kedua kakinya tidak menyentuh bumi. Tidak terdengar derap kakinya, tanda bahwa ginkangnya memang sudah tinggi. Namun, kuda adalah binatang yang tidak saja terkenal pandai berlari cepat, juga amat terkenal akan kekuatan serta panjang napasnya. Apalagi ketika Kwee Seng dan istrinya membedalkan kuda mereka, payahlah bagi pemuda itu untuk menyusul. Akan tetapi, ada hal yang menguntungkan si pengejar dan merugikan Kwee Seng berdua, yakni bulan yang tetap bersembunyi di balik awan. Kwee Seng dan istrinya tidak mengenal jalan, maka sambil melarikan kuda, mereka mencari jalan yang tentu saja menghambat perjalanan itu. Sebaliknya, derap kaki kuda mereka terdengar baik oleh telinga pemuda itu yang amat tajam pendengarannya. Kurang lebih dua jam kemudian, setelah pemuda itu mulai merasa lelah, tiba-tiba ia menjadi amat girang melihat betapa dari suara derap kaki kuda, dua ekor binatang itu dilarikan lambat, atau tidak secepat tadi. Bulam pun mulai bersinar dan kini suara hiruk pikuk dari dusun yang dibakar itu tidak terdengar lagi. Memang Kwee Seng dan istrinya memperlambat larinya kuda mereka, karena tentu saja mereka tidak mengira bahwa ada musuh yang mengejar mereka dan kini sudah dekat. Sebaliknya, pemuda itu juga sudah terlampau lelah untuk mengejar terus dan kini ia pun memperlambat larinya sambil mengatur pernapasan. Bulan bersinar dan ia dapat melihat bahwa yang ia kejar adalah seorang laki-laki muda dan seorang wanita muda. Ia mengeluarkan dua butir senjata rahasia berbentuk bulat dari sakunya. Inilah pilihan Chi, biji teratai besi, yang menjadi kepandainya yang amat disedani orang. Suamiku, bagaimana dengan inhang Kwee Hujain bertanya dan kembali air matanya mengucur deras ketika ia teringat akan putrinya. Tentu selamat bersama Kenma, mari kita sekarang pergi ke kota Si Chiu, ke rumah Paman Yo, jawab suaminya. Apakah kita tidak menunggu Kenma di sini? Tanya istrinya ragu-ragu. Tak usah, laginya belum tentu Kenma mengambil jalan ke jurusan ini. Tidak baik kalau kita menunggu di sini, siapa tahu para pemberontak itu akan datang di tempat ini pula. Lebih baik kita berangkat sekarang juga, nanti dari kota Si Chiu kita mengirim orang untuk menyelidiki di mana larinya Kenma agar inhang dapat diantar ke Si Chiu. Mendengar ini, Kwee Hujain menjadi lega. Baiklah, mari kita, baru saja ia bicara sampai di sini, tiba-tiba kudanya berdiri, meringkik kesakitan. Gerakannya demikian mendadak dan kuat sehingga tak dapat dicegah lagi, Kwee Hujain terlempar ke belakang, jatuh dari atas punggung kuda. Kwee Seng kaget sekali, akan tetapi pada saat itu, peluru kedua yang dilepas oleh pemuda pengejar mereka menyambar kepalanya. Tak Kwee Seng tak dapat mengeluarkan suara lagi dan ia terjungkal roboh dari atas kuda dengan kepala pecah. Kwee Hujain yang terjengkang dari atas kuda, jatuh dengan kepala tertumbuk batu sehingga ia pingsan. Sesosok bayangan dengan beberapa kali lompatan telah berdiri di situ, dan bayangan ini yang bukan lain adalah pemuda yang menyerang mereka, berdiri bertolak pinggang dengan senyum puas. Ia tadi memang sengaja menyerang kuda Kwee Hujain, karena ketika ia mengayun tangan yang pertama, tiba-tiba ia menjadi lemas dan tidak tega membunuh seorang wanita yang kelihatannya demikian tak berdaya dan tak berbosa. Oleh karena ini ia lalu mengarahkan sambitannya kepada kuda yang ditunggang oleh nyonya Kwee. Namun, peluru kedua diayun tanpa ragu-ragu lagi ke arah kepala Kwee Seng sehingga merampas nyawa hartawan muda itu. Pemuda itu setelah memandang ke arah mayat Kwee Seng sambil tersenyum puas, kini mengalihkan pandangan matanya kepada tubuh Kwee Hujain yang telentang di atas tanah dalam keadaan tingsan. Senyumnya tiba-tiba lenyap, keningnya berkerut dan bibirnya bergerak aneh. Berbeda dengan tadi, kini ia termangu. Ia terpesona oleh kecantikan luar biasa dari nyonya muda itu. Kebetulan sinar bulan menerangi wajah nyonya Kwee dan lemaslah hati pemuda itu. Selama hidupnya, banyak ia melihat wanita cantik, akan tetapi belum pernah ia menyaksikan kecantikan yang demikian melemaskan dan memikat kalbunya. Bibir berbentuk indah yang kini ditarik seperti orang berada dalam keadaan duka dan takut, benar-benar menggerakkan hatinya dan menibulkan belas kasihannya. Ia berlutut di dekat tubuh nyonya Kwee. Di jamahnya kening nyonya itu yang terluka sedikit dan berdarah. Dikeluarkan sehelai sapu tangan dan dengan penuh kasih sayang dan ibah hati, dibalutnya kepala itu. Ketika jari-jari tangannya menyentuh kulit jidat yang halus, rambut yang lemas dan halus serta mengeluarkan keharuman yang memabokkan, hatinya bergebar. Tiba-tiba ia bangkit berdiri dan tangan kanannya menampar pipinya sendiri. Ong Tiang Hou, kau harus malu kepada diri sendiri. Kau harus membunuhnya, bukan tergila-gila kepadanya katanya kepada diri sendiri. Sambil merapatkan giginya ia mencabut pedang yang tergantung di pinggang, mengangkat pedang itu, diayun ke arah leher Kwee Hu Jin. Akan tetapi, pedang itu berhenti di tengah udara dan seperti tadi, sepasang macu Ong Tiang Hou menatap wajahnya itu seperti orang kena hikmat. Tangan yang memegang pedang perlahan-lahan turun dan pedang itu kembali masuk ke dalam sarungnya. Ong Tiang Hou menarik napas panjang, menggeleng-geleng kepalanya. Kau memang orang bodoh, lemah ia memaki diri sendiri, kemudian ia membungkuk dan mengangkat tubuh Kwee Hu Jin. Tiba-tiba terdengar suara banyak kaki orang berlari-larian menuju ke tempat itu. Tiang Hou melepaskan lagi tubuh Kwee Hu Jin di atas tanah dan ia cepat melompat, bersembunyi di balik pohon. Yang datang adalah serombongan anak buahnya yang tadi menyerbu dusun Tiang On. Pemuda ini keluar dan menghadang mereka. Apalah yang terjadi tanyanya. Anak buah itu gerang melihat pemimpinnya dan mereka melihat tubuh Kwee Seng dan istrinya yang menggeletak di atas tanah, maka tak seorang pun di antara mereka mengira bahwa pemimpin mereka telah melakukan sesuatu yang ganjil, yakni tidak tega membunuhnya muda itu. Pasukan berkuda kerajaan datang dan kami terpaksa melarikan diri, seorang di antara mereka melapor. Lekas lari, berpencar dan jangan melawan mereka. Kelak aku akan memberi tanda di mana kita harus berkumpul lagi kata Tiang Hou. Mereka bubar dan melarikan diri mencari keselamatan masing-masing. Setelah keadaan di situ menjadi sunyi kembali, Tiang Hou kembali mengangkat tubuh Kwee Hu Jin yang masih pingsan. Akan tetapi begitu diangkat, terdengar nyonya muda ini mengeluh. Inhang, demikian keluhan pertama yang keluar dari mulut nyonya itu. Ketika ia telah sadar betul dan melihat bahwa ia berada dalam ponongan seorang laki-laki muda, nyonya Kwee memerontak marah, Siapa kau? Kurang ajar, lepaskan aku Tiang Hou melepaskannya dan kini nyonya muda itu berdiri tegak, marah sekali. Kau siapa? Mana? Mana suamiku akan tetapi? Sebelum laki-laki muda itu menjawab, Kwee Hu Jin telah melihat suaminya, menggeletak di atas tanah dengan kepala berlumur darah, tak bergerak lagi. Ia menjerit dan hendak menubruk suaminya, akan tetapi laki-laki muda itu cepat menyambar tubuhnya, dan memegang kedua tangannya. Delapan dia sudah mati, tiada gunanya ditangisi, katanya menghibur, akan tetapi terdengar amat canggung. Kita harus cepat pergi dari sini, ada pasukan kuda datang mengejar akan tetapi Kwee Hu Jin merontak-rontak? Tidak, tidak. Biarkan aku tinggal di sini dengan suamiku, Ahaha, suamiku. Inhang, ia menangis sedih dan betapapun ia merontak, ia tak dapat melepaskan diri dari pelukan pemuda yang amat kuat kedua lengannya itu. Sementara itu, dari jauh terdengar derap kaki kuda yang makin lama makin mendekat. Tiang Hou tidak mau membuang banyak waktu lagi. Ia melihat kuda yang tadi ditunggangi oleh Kwee Seng masih berada di situ, maka cepat dipondongnya tubuh nyonya Kwee dan sekali lompat saja ia telah berada di punggung kuda. Kuda itu segera melompat maju dan sebentar kemudian larilah ia kuat-kuat, dikemudikan oleh tangan kanan Tiang Hou yang pandai. Adapun Kwee Hu Jin yang dipondong di lengan kiri, merontak-rontak dan menjerit-jerit, Inhang Kwee Seng akan tetapi segala usahanya untuk melepaskan diri sia-sia belaka dan angin malam menyambar pada mukanya, membuat ia sukar bernafas dan tak lama kemudian nyonya muda ini menjadi lemas dan pingsan lagi dalam pondongan Tiang Hou. Siapakah adanya Ong Tiang Hou yang memimpin penyerbuan ke dalam dusun itu? Dia sebetulnya adalah anak seorang petani miskin. Semenjak kecil, Tiang Hou memang suka sekali belajar ilmu silat dan akhirnya ia beruntung sekali menjadi murid Busa Tiang Lo, tokoh besar di selatan, bahkan ia menjadi ahli waris tunggal dari Busa Tiang Lo. Guru besar ini yang melihat dasar baik pada diri Tiang Hou, sebelum meninggal dunia karena usia tua, ia menurunkan seluruh kepandainya sehingga Tiang Hou menjadi seorang yang berkepandain amat tinggi. Ia pulang ke kampungnya dalam usia 20 tahun dan oleh orang tuanya ia dijodohkan dengan seorang gadis petani yang sederhana. Tiang Hou memang terkenal berbakti kepada orang tuanya, maka ia tidak berani menolak. Demikianlah ia menikah dengan seorang gadis, dan biarpun ia tidak menyinta gadis ini, namun ia hidup rukun dan tinggal di rumah sampai setahun lebih. Istrinya memperoleh seorang putra dan setelah hampir dua tahun tinggal di rumah, Tiang Hou tak dapat menahan lagi keinginan hatinya untuk merantau. Ia tinggalkan rumah tangganya dan terjun di dalam dunia Kang Hou. Sebentar saja ia telah mengangkat tinggi namanya dan di dunia Kang Hou tidak ada yang belum mengenal nama Ong Tiang Hou. Tidak saja ilmu silatnya yang tinggi, terutama sekali sepak terjangnya yang sesuai dengan sikap seorang pendekar itulah yang membuat nama Ong Tiang Hou menjadi terkenal. Di mana-mana ia menyebar perbuatan baik, menolong kaum tertindas dan menghajar orang-orang yang jahat. Selama enam tahun Tiang Hou merantau di dunia Kang Hou dan barulah ia teringat kepada keluarganya. Yang terutama sekali menarik hatinya untuk pulang adalah kenangan kepada putranya, yakni Ong Teng San yang baru berusia satu tahun ketika ia pergi merantau. Akan tetapi setelah tiba di dusunnya, apakah yang ia dapatkan? Istrinya telah meninggal dunia, membunuh diri dan kedua orang tuanya juga meninggal dunia karena berduka. Beberapa tahun setelah Tiang Hou pergi, di dusunnya terserang bencana alam. Musim kering jauh lebih lama daripada biasanya dan sebagian besar kaum tani miskin yang hidupnya mengandalkan tenaga memburuk, kehabisan makanan dan banyak yang mati kelaparan. Ayah Bunda Tiang Hou yang juga merupakan keluarga miskin, terpaksa minta tolong kepada seorang hartawan sisim. Hartawan ini mengulurkan tangan dengan memberi pinjaman kepada mereka. Hutang mereka bertumpuk-tumpuk tanpa dapat terbayar dan akhirnya hartawan sisim ini menagih dengan paksa. Kakek Ong dan istrinya serta mantunya ditangkap, dimasukkan tahanan. Kemudian, hartawan sisim itu mengajukan usul untuk membayar hutang itu dengan diri mantu perempuan kakek Ong yang memang manis. Tentu saja kakek itu menolak keras, akan tetapi dengan mengandalkan pengaruh harta bendanya, hartawan sisim berhasil membawa istri Ong Tiang Hou dengan paksa keluar dari tahanan. Orang tidak mendengar bagaimana nasib Nyonya Muda ini, hanya tahu-tahu orang-orang terkejut mendengar berita bahwa Nyonya Muda ini membunuh diri dengan jalan membenturkan kepalanya sampai pecah pada dinding. Mendengar ini, kakek Ong dari istrinya menjadi begitu berduka sampai mereka jatuh sakit dan meninggal di dalam tahanan. Bagaimana dengan Ong Teng San? Anak ini ketika kakek dan nenek serta ibunya ditahan, melarikan diri dan berlindung ke rumah seorang petani miskin yang menjadi kenalan baik dari keluarga Ong. Dua tahun kemudian setelah peristiwa menyedihkan itu terjadi, datanglah Ong Tiang Hou di dusunnya. Dapat dibayangkan betapa marahnya hati Tiang Hou mendengar akan malapetaka yang menimpa keluarganya. Ia mencari putranya dan pertemuan ini amat mengharukan. Teng San tentu saja tidak mengenal ayahnya, akan tetapi ia menangis terseduh-seduh dalam pelukan ayahnya ketika ia diperkenalkan. Jahanam Sisim Jahanam dan jahat belaka hartawan-hartawan dan bangsawan-bangsawan yang mencekik leher orang-orang miskin. Aku bersumpah akan membahasni mereka semua berkali-kali Tiang Hou berkata. Pada malam hari itu, hartawan Sim terdapat mati dengan leher terbabat pedang. Gedungnya dibakar habis. Perbuatan ini tentu saja dilakukan oleh Tiang Hou. Orang-orang di situ, yakni para petani miskin, merasa bersyukur. Bangkit semangat mereka karena perbuatan Tiang Hou dan mereka lalu berkumpul, menyatakan hendak membantu gerakan Tiang Hou untuk membersihkan para iblis yang masuk ke dalam diri hartawan-hartawan pelit dan bangsawan-bangsawan korup. Tiang Hou gembira sekali melihat ini. Memang pada masa itu, di lain-lain daerah sudah banyak terbentuk pasukan-pasukan rakyat yang hendak memberontak terhadap cuon-cuon tanah dan bangsawan-bangsawan. Tiang Hou lalu membentuk barisan yang menamakan dirinya Kei Sim Tin, barisan sakti dari para jembel. Mulai saat itu, Tiang Hou memimpin orang-orangnya untuk melakukan penyerbuan-penyerbuan terhadap rumah orang-orang besar. Nama Kei Sim Tin terkenal sekali dan dusun demi dusun diserbu, orang-orang kaya dan bangsawan dibunuh, rumah mereka dibakar habis. Demikianlah, bukan untuk pertama kalinya Tiang Hou memimpin kawan-kawannya menyerbu dusun Tiang On. Akan tetapi, benar-benar baru untuk pertama kalinya hatinya lemas ketika ia menghadapi Kuei Hu Jin. Sebulan lewat kemudian, di luar kota Si Chiu masih sedih karena hari masih pagi. Waktu itu musim dingin sudah mulai sehingga para penduduk yang masih meringkuk di atas pembaringan, malas meninggalkan pembaringannya, bahkan menarik selimut makin ke atas agar terlindung seluruh tubuh dari hawa dingin. Beberapa orang yang karena tugas pekerjaannya terpaksa keluar meninggalkan rumah, rata-rata memakai pakaian tebal, karena hawa yang amat dingin memang luar biasa sekali. Di dalam baju tebak pun orang masih menggigil dan kulit muka terasa kaku. Akan tetapi, pada saat sedingin itu, di luar kota Si Chiu bagian selatan, berpegangan tangan sambil menggigil kedinginan. Yang seorang sudah membuatnya makin bongkok dan berkeriputan. Mukanya pucat sekali hijauan. Lagaknya seperti hendak memimbing orang kedua, akan tetapi yang minta bantuan tenaga dari tangan kecil yang dipeganginya. Dua orang manusia berjalan amat tua, dan hawa dingin sehingga kelihatan kehijau jelas kelihatan bahwa dialah. Orang kedua adalah seorang anak perempuan berusia lima tahun, pakaiannya kotor, mukanya kurus dan pucat tanda kurang makan. Pada wajah yang kotor berdebu itu terdapat bekas-bekas air mata, tangan kirinya sebentar-sebentar menekan perut dan tangan kanannya menggambeng tangan nenek itu. Anak ini menggigit bibirnya dan biarpun ada tanda-tanda kedukaan dan kebingungan luar biasa pada sepasang matanya, namun ia berjalan dengan langkah dikuat-kuatkan, bahkan ialah yang menarik tangan nenek itu. Marilah, kean mama, lekas masuk kota. Ayah dan ibu tentu sudah menanti di dalam kota kata anak itu berkali-kali. Nenek itu tak dapat mengeluarkan suara lagi untuk menjawab. Bibirnya gemetar dan biarpun ia menggerakkan bibir itu namun tidak ada suara yang keluar. Ia hanya mengangguk-angguk dan berjalan tersaruk-saruk seakan-akan ia memaksa sedikit tenaga yang masih ada untuk menggerakkan kedua kakinya. Tiba-tiba ia batuk-batuk. Selakalah kalau orang terkena penyakit batuk dalam waktu hawa sedingin itu, apalagi kalau perut sedang kosong. Nenek itu terpaksa menghentikan gerakan kakinya, memegangi perut dengan kedua tangan, terus batuk-batuk dengan hambatnya. Ia merasa dadanya sesak dan sakit, perutnya yang kosong dan perih terguncang-guncang. Ia membungkuk dan melipat tubuh bagaikan pisau lipat hendak ditutup. UGH, 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 batuknya berkali-kali. Anak perempuan itu yang bukan lain adalah Kwee In Hong, segera menguruturut punggung nenek itu yang kini sudah bongkok dan membungkuk-bungkuk, menggeliat-geliat kesakitan. Sudah beberapa hari Ken Ma menderita batuk ini dan In Hong kini sudah tahu bahwa ia harus menguruturut punggung nenek itu apabila batuknya kampuh. Pada saat itu, dari udara turun hujan kecil. Air bertitik-titik kecil, membawa hawa yang makin menggigilkan tubuh, hawa dingin meresap ke dalam tulang sum-sum, dan hal ini memperhebat rasa gatal di tenggorokan dan sesak pada isi dadanya. UGH, 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 suara batuknya makin gencar akan tetapi makin lemah. Ken Mama, mari kita berteduh, In Hong berkata bingung. Ia melihat ke kanan-kiri dan kebetulan sekali tak jauh dari jalan itu terdapat sebuah kelenteng tua yang tidak terawat sama sekali. Rumput alang-alang memenuhi halaman kelenteng dan sebagian gentengnya sudah terbuka, bangunan bagian kiri sudah hampir amruk. In Hong segera menarik tangan Ken Ma yang terpaksa berdiri sambil terbongkok-bongkok. Ken Mama, itu di sana ada rumah kosong, mari kita berteduh, hawa begini dinginnya, In Hong berkata keras-keras di antara suara batuk-batuk nenek itu. Dia sendiri merasa dingin bukan main, akan tetapi melihat keadaan nenek itu, ia seperti tidak merasakan penderitaannya sendiri dan sambil mengerahkan seluruh tenaganya ia menarik tubuh nenek itu ke arah kelenteng. Dengan susah payah akhirnya In Hong berhasil membawa Ken Ma memasuki kelenteng tua. Baiknya masih ada sebagian genteng yang utus sehingga mereka dapat terlindung dari serangan air hujan, sungguh pun hawa dingin tidak memperdulikan halangan ini dan dengan mudah dapat meresap masuk sampai ke pojok-pojok ruangan kelenteng tua. Ken Ma menjatuhkan diri di atas lantai yang penuh debu. Ia masih batuk-batuk terus dan tubuhnya setengahnya berbaring di atas lantai itu. Mukanya yang tadi kehijauan sekarang sudah berubah menjadi kehitaman. Si Ochia, aku, aku tidak kuat lagi, In Hong menubruknya dan merangkul leher nenek itu. Tak terasa lagi kedua matanya yang tadinya sudah hampir kekeringan air matu itu, menjadi basah lagi. Tidak, Ken Mama, jangan berkata begitu. Kita akan masuk ke kota dan bertemu dengan ayah ibu. Kau akan mendapat obat, akan sembuh, UGH, 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 Si Ochia. Kalau aku mati di sini, kau masuklah ke kota, carilah paman dari ayahmu. Kau takkan mati, Ken Mama, jangan mati, jangan mati. Kini In Hong menangis terseduh-seduh dan air matanya bercucuran, menyayangi air hujan yang mulai mengucur dari genteng-kelenteng itu. Nona, aku tidak kuat lagi, dadaku, dadaku, a-a-a-acah, sesak dan sakit sekali. UGH, UGH, tubuh Ken Ma menggeletar dan kini ia merebahkan diri, menggeliat-geliat ke kanan-kiri seperti cacing terkena abu panas. In Hong menjadi bingung sekali. Ia mengangkat kepala Ken Ma, didekap dan dipeluknya kepala itu di atas pangkuannya sambil bersambat, Ken Mama, jangan, jangan tinggalkan aku. Kemudian sungi, hanya napas berat Ken Ma yang terdengar diselingi oleh suara batuknya dan suara isak tangis In Hong. Tiba-tiba terdengar suara batuk lain, suara batuk yang tinggi dan nyaring, seperti suara batuk buatan, iihihihi... Tadinya In Hong tidak memperhatikan suara ini karena disangkanya suara batuk dari Ken Ma, akan tetapi suara batuk yang tinggi ini disambung oleh suara yang kecil nyaring. Tian Maha Adil Manusia tahu apakah tentang keadilan Tian? Orang baik-baik menderita, yang jahat makmur dan senang. Orang bertanya-tanya mana keadilan Tian? Padahal Tian memang maha adil, hanya care, Tian bekerja penuh rahasia, mana manusia tahu. Ih 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 Rin Hang menengok ke kiri. Ruangan itu memang gelap dan baru sekarang ia melihat sesuatu bergerak di sudut yang paling gelap dari ruangan itu. Sesuatu yang hitam dan setelah ia memperhatikan, baru terlihat olehnya bahwa yang bergerak dan batuk serta bicara itu adalah seorang nenek pula. Seorang nenek yang duduk melingkar seperti seekor binatang tenggiling. Muka nenek itu tidak kelihatan, tertutup oleh rambutnya yang panjang dan hitam sekali, yang kacau dan riap-riapan ke muka dan belakang, pendeknya di sekeliling kepalanya yang kecil. Pakainya compang-camping, tidak tentu lagi warnanya karena kotor sehingga kelihatan menghitam. Kedua kakinya tidak bersepatu. Sebatang tongkat panjang, juga warnanya hitam, menggeletak di dekatnya. Inhang mengeluh di dalam hatinya. Terlalu banyak ia melihat kemelaratan. Sejak ia melarikan diri dengan Kenma, tidak saja ia sendiri mengalami apa artinya kelaparan dan kedinginan, juga di jalan-jalan ia melihat orang-orang yang mati kelaparan, mati kedinginan, dan kesengsaraan yang mendirikan bulu tengkuknya. Biasanya ia hidup mewah dan senang di rumah orang tuanya yang kaya raya, dan tak pernah ia mengira bahwa di luar rumah gedungnya banyak terjadi hal-hal demikian. Mimpi pun tak pernah ia bahwa ada orang yang sampai mati kelaparan, padahal biasanya ia merasa bosan dengan segala macam makanan enak yang disuguhkan kepadanya oleh para pelayannya. Kini, berada di puncak penderitaan, dua hari ia tidak makan, dan Kenma berada dalam keadaan yang amat membingungkan, juga membuat ia ketakutan sekali karena Kenma bicara tentang kematian, ia tidak bertemu dengan orang yang dapat menolongnya, bahkan bertemu dengan seorang jebel lain yang keadaannya tidak lebih baik daripada keadaan Kenma. Ia sudah cukup besar untuk dapat mendengar dari para pelayan betapa ayah bundanya seringkali menolong orang-orang dengan menerma uang, pakaian, dan makanan. Sekarang barulah ia tahu bahwa perbuatan kedua orang tuanya itu memang tepat. Kelak aku akan minta kepada ayah dan ibu untuk lebih banyak menolong orang-orang ini. Aku akan minta kepada ayah dan ibu agar menolong semua jebel sehingga di dunia ini tidak ada orang mati kelaparan dan menderita keringinan, demikian bisik suara hati anak yang luar biasa ini. Memang luar biasa kalau seorang anak berusia lima tahun bisa mempunyai pikiran seperti ini. Padahal orang-orang dewasa, bahkan orang-orang yang sudah mengira cukup berpengetahuan dan cukup pengalaman, kadangkala melupakan suara hati macam ini, melupakan atau sengaja tidak mau mendengar suara hati nurani yang menggugah manusia mengulurkan tangan menolong mereka yang sengsara. Akan tetapi, kembali ia mendengar Kenma batuk-batuk dan napas nenek ini makin sesak terengah-engah. Timbul kembali rasa takut dan gelisahnya. Kenma, berkatalah sesuatu. Kenma, kuatkanlah, nanti kalau sudah berhenti hujan, kita melanjutkan perjalanan ia berkata dengan suara memohon. Kenma membuka matanya dan aneh, metu itu kini basah sehingga tak lama lagi dua titik air mata jatuh di atas tipinya yang berkeriputan dan menghitam warnanya. Tiba-tiba ia berkata, dan aneh lagi, suaranya kini lancar tidak berat seperti tadi, seakan-akan ada sesuatu yang tadinya mengganjal hatinya telah lenyap. In Hang, anakku yang manis, cucuku yang mungil, jangan kau bersedih. Kau lanjutkanlah sendiri perjalanan ini, cari ayah bundamu, jangan perdulikan Kenma. Kenma sudah tua, sudah cukup makan garam, sudah cukup merasa senang dan susah, sudah sepantasnya Kenma mati, Kenma. Jangan mati In Hang menjerit dan kini ia menangis keras, meraung-raung sambil memeluki tubuh nenek itu. Pada saat itu, nenek hitam yang tadi meringkuk di sudut, bangkit berdiri. Ternyata tubuhnya jangkung sekali, nampak lebih jangkung karena ia memang kurus kering. Akan tetapi luar biasa sekali. Jarak antara ia dan In Hang ada tiga tombak lebih. Agaknya ia tidak menggerakkan tubuh atau kakinya, akan tetapi tahu-tahu ia telah berada di dekat In Hang dan Kenma lahir tak dapat diminta, mati tak dapat ditolak. Mengapa bicara yang bukan-bukan tentang mati? Tidak takut mati bukan hal yang patut disombongkan, hanya berani hiduplah yang boleh dibanggakan setelah berkata demikian. Dua kali tangan yang memegang tongkat panjang bergerak ke arah Kenma dan In Hang. In Hang merasa bawah tulang punggungnya di belakang pusar, tersentuh oleh benda keras dan aneh sekali, tiba-tiba di dalam tubuhnya seperti ada api membakar. Hawa panas merayap dari tempat yang ditotok oleh ujung tongkat itu dan sebentar saja hawa dingin yang membuat ia menggigil lenyap terusir pergi oleh hawa hangat ini. Akan tetapi rasa lapar pada perutnya makin menghebat. Ada pun Kenma yang juga terkena totokan ujung tongkat, segera bangkit duduk seperti mendapat tenaga baru. Ia memandang kepada nenek hitam tinggi kurus itu dengan metel, terbelalak lebar, kemudian menjatuhkan diri berlutut, Powisat, Dewi, Yang Mulia, mohon beribu ampun kalau hamba berdua mengganggu tempat yang suci dari Powisat kata Kenma sambil mengangguk-anggukan kepala seperti orang bersembah yang di depan patung kuan Im Powisat. Nenek hitam itu tertawa bergelak dan suara ketawanya membuat In Hang membuka mata lebar-lebar dengan hati ngeri. Suara ketawa ini seperti bukan suara manusia. Kenma mendengar suara ketawa ini makin takut lagi dan ia berlutut sampai jidatnya membentur lantai yang berdebu. Kenma, kau tua bangka sungguh bodoh dan tolol, mengira aku seorang Powisat. Aku pun seorang nenek tua bangka seperti kau pula yang menderita penyakit batuk, bahkan penyakitku seratus kali lebih berat daripada penyakitmu. Siapakah bocah yang kau sebut siochia ini? Pertanyaan dalam kalimat terakhir ini terdengar berpengaruh, membuat siapa saja yang mendengar merasa takut untuk tidak mengaku. Mohon ampun, hamba adalah pelayan keluarga kue di Tiang On. Semua hartawan dan bangsawan di Tiang On dibunuh, rumah mereka dibakar. Majikan hamba, ayah bunda anak ini, melarikan diri dan hamba membawa siochia ini lari pula untuk menyusul mereka di kotasi Ciu. Ampunkanlah hamba kalau hamba mengganggu, Li Hiap, karena nenek hitam itu tidak mau disebut Powisat. Kenma yang sudah banyak mendengar tentang orang-orang Kangou, dapat menduga bahwa ia berhadapan dengan seorang wanita sakti, maka ia mengubah sebutannya kepada wanita itu dengan sebutan Li Hiap, pendekar wanita. Hektometer, dia ini anak bangsawan bukan, Li Hiap. Ayahnya adalah seorang hartawan yang berhati mulia dan budiman, hah. Mana ada hartawan berhati mulia dan budiman? Barangkali betul terhadap kau, karena kau pelayannya. Hektometer, manusia sekarang banyak yang buta dan sesat. Siapa percaya ayah bunda anak ini pun tidak ikut gila setelah berkata demikian, ia menggerakkan tangan, menjambak rambut In Hong dan mengangkat bocah itu ke atas sehingga ia dapat melihat dengan jelas muka In Hong. Biarpun rambutnya dijambak dan ia dipegang seperti orang memegang kelinci, In Hong tidak menjerit. Anehnya, ia tidak merasa sakit biarpun rambutnya dijambak dan ia digantung seperti itu. Mukanya yang mungil dan lucu itu kini nampak kotor penuh debu dan air mata, akan tetapi sepasang metu yang amat tajam dari nenek hitam itu dapat melihat dengan jelas, menembusi debu dan kotoran. Sayang, tunas yang baik tak boleh tumbuh di pohon yang buruk. Ken ma, kau carilah sendiri ayah bunda anak ini, bilang bahwa anak ini dibawa pergi oleh Hektmoli. Tentu saja Ken ma hendak membantah, akan tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, di depan matanya berkelebat bayangan hitam dan tahu-tahu nenek hitam itu bersama In Hong telah lenyap dari situ tidak meninggalkan bekas lagi. Ken ma bagun berdiri, memburu keluar, mencari ke dalam sambil menjerit-jerit, namun sia-sia saja, tidak ada bayangan dari In Hong. Ken ma menjatuhkan diri dan menangis terseduh-seduh. Ia merasa bingung dan ngeri. Bagaimana ia harus bertanggung jawab di depan majikannya? Ia merasa ngeri kalau mengingat gerak-gerik dan sepak terjang nenek hitam yang mengaku bernama Hektmoli, iblis wanita hitam, itu. Ken ma dalam kebingungan dan kesedihannya sampai lupa bahwa tiba-tiba saja ia telah sembuh, bahwa ia kini dapat bangkit berdiri, dan bahkan dapat berlari-larian menuju ke kota Si Chiu. Dengan tergesa-gesa ia mencari rumah hartawan Yo, paman dari Kue E Seng yang tinggal di Si Chiu. Sambil menangis ia menghadap Yo Wang Wei dan menuturkan semua pengalamannya. Yo Wang Wei mengerutkan kening dan alisnya yang sudah putih itu bergerak-gerak. Ia sudah mendengar akan adanya pasukan Kue Sintin yang menyerbu dusun-dusun dan kota-kota di selatan. Dan ia merasa amat berduka mendengar betapa keponakannya ikut menjadi korban pula. Akan tetapi hatinya terhibur mendengar bahwa keponakannya itu dan istrinya telah dapat melarikan diri. Ken ma, kau tinggallah di sini sambil menanti datangnya Kue E Seng dan istrinya. Heran sekali mengapa mereka masih belum tiba, sedangkankah sudah datang lebih dulu. Tentang Ninhang, biarlah kita menanti datangnya Kue E Seng, karena tak mungkin kita dapat mencarinya. Aku sudah mendengar akan nama seorang tokoh Kang Ho Wanita yang disebut Hek Moli itu, seorang yang seperti iblis saja, yang tak pernah terlihat oleh orang lain, hanya namanya saja yang dikenal oleh semua orang. Bahkan ada yang bilang bahwa Hek Moli sebetulnya tidak ada, atau kalau ada juga bukan manusia, melainkan dewa atau iblis, memang dia seperti bukan manusia. Yowang Wei, Ken ma menceritakan semua keadaan Hek Moli yang amat luar biasa itu dan bahwa ia sama sekali tidak melihat mukanya yang tertutup oleh rambut yang riap-riapan. Demikianlah, Ken ma tinggal di rumah Yowang Wei, bekerja sebagai pelayan sambil menanti datangnya Kue E Seng dan istrinya. Akan tetapi, tentu saja mereka semua tidak tahu bahwa Kue E Seng sudah binasa di tengah hutan, terkena pilihan Chiang dilepas oleh Hong Tiang Hong, dan bahwa Kue E Hujan telah dibawa lari oleh orang muda itu. Namun mereka tetap menanti, menanti penuh harapan. Waktu memang amat ganjil dan penuh rahasia. Gerakannya tidak kentara, kadang-kadang terasa lambat merayap, lebih lambat daripada merayapnya seekor siput, akan tetapi kadang-kadang terasa cepat, lebih cepat daripada menyambarnya kilat. Ada yang bilang bahwasannya waktu itu jalannya amat lambat, akan tetapi coba saja kita renungkan, satu tahun, bahkan beberapa tahun lewat tanpa kita rasai dan seakan-akan sesuatu yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu itu seperti kejadian kemarin saja. Alangkah cepatnya waktu berjalan, demikian kita akan berpikir kalau teringat akan hal ini. Sebaliknya, ada pula yang bilang bahwasannya waktu itu amat cepat jalannya. Akan tetapi coba saja kita bayangkan bila mana kita menanti datangnya kereta api di stasiun, terlambat seperempat jam saja datangnya kereta api, terasa seperti seperempat abad. Alangkah lambatnya waktu merayap, sedemikian kita akan berpikir pada saat seperti itu. Memang aneh, dan demikianlah, di dalam cerita ini, tahu-tahu tanpa dapat dirasakan, 14 tahun telah lewat semenjak peristiwa yang telah dituturkan di atas. Di puncak Ciu Laisan, sebuah gunung di Provinsi Secuan, tempat yang tersembunyi dan tak pernah didatangi oleh manusia karena tempat ini masih liar dan jalan menuju ke puncak amat sukarnya, tinggalah Hek Moli. Belasan tahun yang lalu, nama Hek Moli pernah menggetarkan dunia Kangong karena sepak terjangnya yang lihai dan hebat. Apalagi orang-orang biasa, bahkan para tokoh Kangong sendiri tidak tahu dari mana datangnya wanita sakti yang merupakan seorang nenek berwajah dan bertubuh mengerikan dipandang ini. Akan tetapi, sekali nenek ini keluar di dunia Kangong, ia telah melakukan banyak hal yang menggemparkan. Lima perampok terkenal di daerah santung yang ditakuti orang dan disegani oleh para tokoh Kangong, berjuluk Santung Gergokui, lima setan dari santung, bersama anak buahnya yang puluhan orang banyaknya telah dibasmi habis oleh Hek Moli. Ini masih belum hebat, bahkan Hek Moli telah mendatangi Godi Pei dan Kunlun Pei, menantang tibu kepada para tokoh kedua partai persilatan besar ini dan mengalahkan tokoh-tokoh itu. Yang amat menggemparkan adalah ketika seorang diri Hek Moli menyerbu istana kaisar dan mengambil dua buah barang pusaka kerajaan, yakni sebatang pedang mustika yang bernama Liong Gan Kiam dan sebuah perhiasan rambut dari Kemalaya yang berbentuk burung hang dan amat indahnya. Akan tetapi, seperti munculnya, tiba-tiba saja 14 tahun yang lalu Hek Moli lenyap dari dunia Kangong, tanpa meninggalkan bekas seolah-olah ia ditelan oleh bumi. Ada beberapa orang tokoh Kangong yang menyatakan bahwa mereka melihat Hek Moli terserang penyakit batuk dan keadaannya amat payah, maka kehilangannya membuat semua orang mengira bahwa tokoh ini sudah meninggal dunia. Sebetulnya bukan demikianlah keadaannya. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, Hek Moli secara kebetulan, ketika sedang menderita di dalam kelenteng, terserang penyakit batuknya, ia telah bertemu dengan Kue In Hang dan membawa pergi anak perempuan yang berusia 5 tahun itu. Ia merasa suka sekali kepada anak ini, maka dibawanya lah In Hang ke puncak Cium Laisan di Provinsi Sicuhan di mana ia menyembunyikan diri dan menurunkan seluruh kepandayanya kepada murid tunggalnya. Selama 14 tahun itu, In Hang menerima latihan ilmu silat yang amat tinggi dan aneh, dan gurunya demikian sayang kepadanya sehingga tidak ragu-ragu untuk mewariskan seluruh kepandayanya yang dimilikinya. Bahkan ia mengajar muridnya membaca dan menulis sekadarnya, karena Hek Moli sendiri bukanlah seorang yang amat pandai dalam ilmu menulis. Selain ini, setelah kepandayan In Hang cukup tinggi, ia memberikan pedang liongan kiam dan hiasan rambut burung hang kepada muridnya. Katanya sambil tertawa terkepah ketika memberikan hiasan rambut itu, muridku, namamu In Hang, hiasan rambut burung hang ini tepat sekali menghias rambutmu yang panjang, hitam dan halus. Pedang ini untuk memperlengkapi kepandayanmu karena tidak patut bagi seorang gadis cantik seperti engkau bersenjata tongkat seperti gurumu. Pakailah hiasan itu, muridku, dengan girang dan manjain Hang memakai hiasan rambut itu pada rambutnya. Ia kini telah menjadi seorang gadis yang cantik jelita seperti ibunya. Ketika hiasan itu telah dikenakan pada rambutnya, gurunya memandang dengan metel, terbelalak, kemudian tiba-tiba dua titik air mata melompat keluar dari sepasang metel hekmoli, alangkah cantiknya engkau, In Hang. Ah, seperti kau inilah aku dahulu. In Hang membalas kasih sayang gurunya dengan kebaktian, dan ia tidak saja merasa suka kepada gurunya, juga merasa terharu dan kasihan. Diam-diam ia sering bertanya rahasia apakah yang disimpan oleh gurunya. Mengapa gurunya menjadi rusak muka dan tubuhnya seperti itu? Tentu dahulu pernah mengalami hal-hal yang amat mendukakan hatinya. Akan tetapi tiap kali ia bertanya, gurunya hanya menggeleng kepalanya dan tidak mau menuturkan riwayatnya. Ia hanya mendesak agar gadis itu belajar lebih giat lagi. Muridku, di dunia ini banyak sekali orang-orang jahat yang amat lihai. Kau demikian cantik, tentu akan mengalami hal-hal yang mendatangkan bencana kalau saja kau tidak mampu menjaga dirimu. Untuk itu kau harus memiliki ilmu yang tinggi. Pula, sudah menjadi kewajibanmu untuk membantu usaha orang-orang gagah, membasmi para penjahat dan membela para kaum tertindas, tentu saja In Hang mengerti akan kehendak gurunya ini, karena semenjak dahulu ia pun merasa amat sakit hati kepada orang-orang jahat yang mencelakakan orang tuanya. Sering kali ia menyatakan rindunya kepada orang tua di hadapan gurunya, akan tetapi Hakmoli selalu menjawab, Sabarlah, muridku. Belum tiba masanya kau mencari orang tuamu. Aku sendiri tidak tahu di mana mereka dan apakah mereka masih hidup. Akan tetapi, kalau sudah cukup kepandayanmu, kau harus mencari mereka sendiri. Kurasa kau akan dapat mencari mereka kalau kau pergi ke kota Si Chiu, kini In Hang sudah berusia 19 tahun. Cantik jelita dan sikapnya gagah. Gurunya yang amat menyayangnya, tidak ingin melihat muridnya memakai pakaian buruk. Beberapa kali Hakmoli turun gunung dan ketika ia kembali, ia membawa pakaian-pakaian indah untuk In Hang. Dan untuk dia sendiri, ia tak pernah berganti pakaian, tetap pakaian yang kotor menghitam. Kalau In Hang mencelak gurunya dan mendesak agar supaya gurunya berganti pakaian, Hakmoli berkata, Untuk apa aku berganti pakaian? Apakah kau menyuruh aku menjadi seperti seekor monyet berpakaian dan menjadi tonton lain orang? Aku sudah jemuh dengan pakaian-pakaian, bahkan kalau semua orang di dunia ini tidak memakai pakaian, aku akan lebih suka lagi, lebih bebas dan enak, tidak terganggu oleh pakaian bermacam-macam. Mendengar jawaban ini, In Hang tertawa cekikikan saking kelihatinya. Mengapa kau tertawa gurunya bertanya heran karena muridnya benar-benar tertawa geli seakan-akan dikitik-kitik. Subo memang lucu sekali. Kalau Teocu bayangkan betapa semua orang bertelanjang bulat, berjalan hilir mudik seperti monyet-monyet liar tersesat di kota, ah-ah langkah lucunya pemandangan itu. Teocu bisa mati tertawa melihatnya mau tidak mau. Hakmoli tertawa juga mendengar kata-kata muridnya itu, karena ia pun dapat membayangkan keadaan yang amat menggelikan itu. Tiba-tiba Hakmoli menghentikan ketawanya dan In Hang juga, karena gadis ini pun telah dapat menangkap bunyi yang asing dengan pendengarannya yang sudah amat tajam. Ada orang datang bisik Hakmoli. Muridnya mengangguk dan tangan kanan In Hang meraba gagang pedang yang tergantung diinggangnya. Tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu, sekira lima tombak dari mereka, terlihat seorang Teocu berusia kurang lebih 60 tahun, muncul dari balik batu karang besar. Teocu ini berpakaian putih dan yang paling menyolok pandangan mata adalah tangan kanannya yang buntung sebatas siku. Hakmoli, akhirnya pintu dapat menemukan tempat persembunyianmu kata Teocu itu dan suaranya halus dan lemah lembut, akan tetapi sepasang matanya memancarkan cahaya penuh kebencian. Hakmoli mengeluarkan suara mengejek. Anjing buntung kakinya dari manakah berani mengotorkan tempatku Teocu itu tersenyum. Meta Hakmoli sudah lamur agaknya karena terlalu tua, dan ingatannya pun sudah pikun. Benar-benarkah kau tidak mengenal lagi siapa pintu siapa mengenal segala anjing yang berpura-pura suci? Siapa kau? Hayo lekas mengaku dan katakan apa kehendakmu sebelum aku membuat buntung lehermu hektomekar, masih tetap galak dan ganas seperti belasan tahun yang lalu. Kau mau tahu maksud kedatanganku? Tunggu sebentar setelah berkata demikian, Tosu itu lalu menengok ke arah sebuah batu besar, lalu dengan jari telunjuknya yang kiri ia membuat coret-coret di atas batu itu. Kemudian, dengan tangan kirinya pula, ia mendorong batu itu ke arah Hakmoli. Bukan main hebatnya tenaga dorongan ini. Batu yang besar dan beratnya paling sedikit 600 kaki itu terlempar ke arah Hakmoli. Akan tetapi, dengan tenang Hakmoli mengangkat tongkat hitamnya dan sekali ia menggerakkan tangan, batu itu terputar-putar di atas ujung tongkat, kemudian ia menarik tongkatnya dan batu itu jatuh tepat di depannya demikian perlahan seakan-akan diangkat dan diletakkan di situ oleh tenaga yang mujijat. Hakmoli dan Inhang melihat batu yang dicoret-coret tadi dan di situ ternyata telah terdapat beberapa huruf yang tergores dalam pada batu, tanda bahwa ketika mencoret dengan telunjuk, posu itu telah mengerahkan lewekang yang tak boleh dipandang ringan. Tulisan itu berbunyi, Gobi Pei mengundang Hakmoli untuk melunaskan perhitungan lama di Omeisan. Melihat tulisan ini, teringatlah Hakmoli. Dahulu ia pernah naik ke Gobi San untuk menantang tokoh-tokoh Gobi Pei mengadakan pibu. Dalam pertandingan pibu ini, seorang tokoh Gobi Pei yang bersikap sombong dan mengucapkan kata-kata memandang rendah, telah ia robohkan dan sebelah lengannya terputus. Mengingat akan hal ini, ia memandang kepada Tosu itu dan tertawa, Aha, begitukah kehendak orang Gobi Pei? Biarpun aku sudah tua bangka, siapa pernah takut terhadap tikus-tikus Gobi Pei? Tunggu saja, setengah bulan lagi aku akan datang ke tempat itu Tosu itu menjura dan berkata singkat, Terima kasih. Pinsa percaya Hakmoli takkan menjilat ludahnya sendiri. Kami menanti dengan sabar, ia lalu membalikan tubuh dan berlari pergi. Akan tetapi baru saja ia berlari dengan cepat paling jauh sepuluh tombak, tiba-tiba di sebelah kanannya berkelebat bayangan orang. Tosu itu terkejut melihat ginkang orang itu yang demikian lihai dan mengira bahwa tentu Hakmoli telah menyusul dan mendahuluinya. Ia merasa khawatir karena melihat kere Hakmoli menyambut batu besar yang dilemparkannya tadi, ia merasa tidak akan kuat menandingi iblis wanita hitam ini, dan mengira bahwa Hakmoli menyusulnya dengan maksud buruk. Hakmoli, apa yang tegurannya terhenti sampai di situ karena kini ia berdiri tertegun melihat seorang gadis cantik jelita berdiri di hadapannya dengan senyum mengejek. Gadis itu adalah gadis yang tadi dilihatnya berdiri dekat Hakmoli. Tosu itu menjadi makin terkejut. Bukan main hebatnya, semuda ini sudah memiliki kepandayan ginkang yang demikian tingginya. Nona, apa kehendakmu menghadang perjalananku tanyanya, menyembunyikan rasa khawatirnya dibalik senyum. Inhang mengeluarkan suara mengejek, Tosu busuk, kau datang-datang menyombongkan kepandayan dan menghina guruku, bagaimana aku dapat membiarkan kau pergi begitu saja? Hayo kau mengaku siapa namamu dan berlututlah minta ampun kepada guruku, kalau tidak, jangan harap kau akan dapat pergi dari sini merah buka Tosu itu, merah karena marah yang ditahan-tahan. Kata-kata gadis itu merupakan penghinaan yang amat besar. Di Godipay, ia termasuk tokoh yang cukup disegani, dan biarpun bukan merupakan tokoh pimpinan tertinggi, namun setidaknya ia adalah wakil guru besar yang memberi pelajaran ilmu silat kepada murid-murid tingkat rendahan dan dalam hal kepandayan ilmu silat, ia bisa dikatakan menduduki tingkat keempat. Nona, Pinto dengan kau belum pernah bertemu dan tidak mempunyai sangkut paut. Kalau gurumu merasa penasaran, biarlah dia sendiri yang memutuskan. Pinto tidak suka berurusan dengan segala bocah kecil yang kurang ajar, hayo kau mengaku nama dan berlutut minta ampunin Hang memotong ngomongan Tosu itu dengan bentakan mengancam. Akan tetapi, sambil mengeluarkan suara ejekan, Tosu itu tidak menjawab, hanya menggerakkan tubuh berlari ke depan, memutari tubuh gadis itu yang menghadang di depannya. Minggirlah katanya dan tangan kirinya dengan lengan baju yang lebar itu menyambar ke arah muka In Hong. Ini adalah gerakan serangan yang hebat, karena tidak hanya ujung lengan baju itu yang menyabet dengan tenaga Wee Kang yang akan tetapi jari-jari tangan itu pun dipentang dan dapat dipergunakan untuk menyampok, memukul, atau mencengkeram menurut perkembangan dari perlawanan orang yang diserangnya. Orang lain yang menghadapi serangan hebat ini, yang merasa sambaran angin yang dasyat, tentu akan terkejut dan mengelak. Setiap orang ahli silat yang belum mengukur tenaga dan kepandayan lawan, selalu akan mengelak dari pukulan pertama, karena untuk menangkis pukulan lawan sebelum mengukur tenaga lawan yang menyerangnya, adalah hal yang berbahaya dan dianggap merugikan pihak sendiri. Akan tetapi In Hong adalah seorang gadis yang amat tabah dan pula ia sudah percaya penuh akan kepandayan sendiri. Biarpun ia belum mengukur tenaga Tosu itu, namun tadi Tosu itu telah secara lancang memperlihatkan kepandayannya ketika menggurat batu dengan jari tangan dan melontarkan batu itu kepada Hek Moli. Melihat betapa coretan pada batu itu masih kasar dan ada tanda-tanda guratan jari tangan, ia tahu bahwa Tosu itu masih belum mampu mempergunakan lewekang secara mendalam dan lemas. Kalau seorang ahli yang lewekangnya sudah tinggi dan dapat mengatur dengan hawa dalam tubuh sehingga ujung-ujung kuku dapat dipergunakan dan disembunyikan dan biarpun tenaga yang keluar dari jari tangan yang menggores batu adalah tenaga yang dasyat, namun kulit jari sendiri demikian lemas sehingga tidak akan mendatangkan bekas guratan jari pada batu. Dilihat dari sini saja ia sudah dapat mengukur tenaga dari Tosu itu, maka kini melihat Tosu itu mempergunakan tangannya untuk menyerang sambil lari, Inhang mengangkat tangan kirinya dan dengan jari telunjuknya ia menyambut tangan itu. Melihat ini, Tosu itu menjadi girang. Kalau ia tidak dapat dan belum berani membalas sakit hatinya kepada Hek Moli, sedikitnya ia akan dapat membalas dengan jalan menyakiti murid iblis wanita hitam itu. Maka ia lalu mempergunakan lima jari tangan kirinya untuk menampar dan maksudnya hendak mematahkan tulang telunjuk gadis itu. Telapak tangan yang dikerahkan dengan tenaga lekang dan menjadi keras seperti baja bertemu dengan telunjuk Inhang yang runcing dan mungil. Kalau dibicarakan memang agaknya tak masuk di akal, karena tiba-tiba Tosu itu menjerit dan meringis kesakitan, tangannya menjadi kaku dan jari-jarinya direnggangkan, sakitnya bukan main. Akan tetapi harus dimengerti bahwa Inhang telah mempergunakan Im Kang, tenaga lemas, untuk menghadapi Yang Kang, tenaga kasar, dari Tosu itu, dan di dalam hal ilmu silat, yang lemas memang mudah sekali menggulingkan yang kasar. Dengan telunjuknya yang sudah terlatih sempurna, gadis itu dapat menyentuh jalan darah di pangkal ibu jari titik jalan darah yang menjadi saluran ke arah nadi dan semua jalan darah asli, maka sebelum telapak tangan itu dapat mematahkan jari telunjuk Inhang, lebih dulu jalan darah dari tangan Tosu itu telah kena ditotok. Inhang tertawa cekikikan melihat Tosu itu meringis-ringis kesakitan. Akan tetapi timbul juga rasa kasihan di dalam hatinya karena kini lengan kanan yang buntung itu mencoba untuk menolong tangan kiri yang terluka. Tentu saja lengan kanan yang buntung itu hanya bisa bergerak-gerak sampai di siku kiri saja, mana bisa menolong. Hektomekar, kini kau tahu bahwa kami tidak mudah dipermainkan begitu saja oleh kalian orang-orang Gobi Pai. Orang macam kau berani menghina guruku? Hayo mengaku siapa namamu dan lekas kau berlutut minta ampun Tosu itu mukanya menjadi sebentar pucat sebentar merah. Sebagai seorang tokoh tinggi dari Gobi Pai, ia telah mengalami hinaan yang amat memalukan. Mana ia sudi berlutut minta ampun? Lebih baik ia mati. Hek Moli yang melihat keadaan itu, diam-diam dalam hatinya terkejut. Tak disangkanya bahwa muridnya mempunyai hati yang lebih telengas dan ganas. Maka untuk menjaga agar muridnya ini kelak jangan sampai bermusuhan dengan partai-partai besar yang akan mencelakakan hidupnya, ia berseru. Inhang, Tosu itu bernama Tek Sencu, dan kalau memang dia sudah insaf, tak perlu dia berlutut minta ampun, asal dia sudah mengakui kesalahannya. Kacukulah mendengar kata-kata ini, Tek Sencu melihat jalan keluar yang lebih enak baginya, maka cepat ia menjura sambil berkata ke arah Hek Moli, Hek Moli, pinsel benar-benar bermata akan tetapi tak pandai melihat. Biarlah kau maafkan sikapku yang kasar tadi. Nah, sampai berjumpa di puncak, Om Eisania membalikan tubuh dan berlari cepat sambil menahan rasa sakit pada telapak tangannya, rasa sakit yang menusuk hatinya yang sudah sakit karena penghinaan itu. Inhang menghadapi burunya, Subo, orang macam dia sudah sepatutnya dibunuh saja agar lain kali jangan datang menimbulkan keributan lagi, Hek Moli menarik napas panjang. Inhang, kau belum tahu banyak tentang dunia Kangong? Ketahuilah, Tek Sencu itu hanyalah cucu murid dari Ketua Gobi Pei, dan dahulu belasan tahun yang lalu, untuk menghadapi dan mengalahkan Ketua Gobi Pei, aku harus mengeluarkan seluruh kepandaianku. Ketua Gobi Pei bukanlah orang jahat, bahkan dia seorang lociampu yang disegani, maka tidak baiklah membuat permusuhan dengan Gobi Pei. Inhang mengerutkan keningnya dan sepasang alisnya yang hitam dan berbentuk indah itu bergerak-gerak. Subo, mereka sudah menantang dan menghinamu, bagaimana tak dapat disebut jahat Hek Moli tersenyum. Mungkin di antara tokoh-tokoh Gobi Pei ada yang berwatak sombong dan kasar, bahkan aku tidak menyangkal bahwa banyak orang-orang mengaku pendektan namun hatinya kotor melebih penjahat biasa. Akan tetapi, untuk apakah bermusuhan dengan mereka kalau tidak ada alasan? Kalau kau melihat mereka melakukan perbuatan jahat, siapapun juga adanya mereka, pantas kau musuhi dan kau basmi, biarpun untuk itu kau harus mengorbankan nyawa. Akan tetapi, dalam hal ini tidak ada permusuhan hebat, yang ada hanyalah menebus kekalahan dalam pibu, akan tetapi Gobi Pei menantangmu, Subo, tidak apa, Aku akan datang ke sana pada waktunya dan dengan tulang-tulangku yang sudah tua, akan kucoba mengalahkan mereka seperti belasan tahun yang lalu, nenek ini memukul-mukulkan tongkat hitam yang panjang ke atas tanah. Biarpun aku sudah tua, akan tetapi tongkat ini tetap kuat dan masih muda. Aha, manusia mana bisa menangkan benda mati. Benda hidup akan melayu dan mati, akan tetapi tongkat ini sudah mati ketika lahir, bagaimana dia bisa layu dan akhirnya mati seperti aku nenek ini menghela nafas lalu duduk termenung. Melihat gurunya nampak berduka, inhang menjadi terharu dan berbarang merasa panas hatinya. Subo, biarkan Teocu pergi menemui mereka di Omaisan. Biarkan Teocu mewakili Subo menghajar mereka dan memperlihatkan bahwa murid Subo saja sudah cukup untuk mengalahkan semua tokoh Gobi Pei dalam pibu kata-katanya keras bersemangat. Wajahnya yang cantik jelita itu kemerahan sehingga menjadi demikian segar bagaikan setangkai bunga mawar merah yang sedang metarnya. Akan tetapi alangkah terkejutnya hati inhang ketika tiba-tiba tongkat hitam panjang di tangan nenek itu menghantam batu yang segera menjadi hancur berkeping-keping. Nenek itu sendiri melompat bangun dan membentaknya, diam kau. Jangan mencampuri urusan ini, ini adalah urusan pribadiku, tidak ada sangkut prautnya denganmu, mengerti inhang tertegun, wajahnya yang tadi kemerahan tiba-tiba menjadi pucat. Selama menjadi murid Hekmuli, belum pernah gurunya ini marah kepadanya, selalu memperlihatkan kasih sayang. Gadis ini hanya dapat memandang kepada gurunya dengan mulut sedikit terbuka dan mata, tak berkedip, kemudian perlahan-lahan, dua butir air mata menitik turun ke atas tipinya yang berkulit halus bersih. Hekmuli memandang kepada muridnya dan tiba-tiba saja rasa marahnya tadi lenyap seperti awan tipis tersapu angin. Ia melangkah maju dan memeluk muridnya, mendekap kepala yang berambut hitam panjang itu kepada dadanya yang tipis. Seperti air hujan, air matu mengalir dari sepasang matu inhang. Gadis ini merasa sengsara dalam hatinya karena sekali saja dimarahi oleh gurunya, ia teringat kepada ayah bundanya. Inhang, muridku yang baik, muridku yang terkasih, jangan kau kecewa. Aku percaya bahwa kau akan dapat mengalahkan tokoh-tokoh Gobi Pei, bahkan ketuanya sendiri boleh maju, kau takkan kalah. Akan tetapi, jangan kau kecewa. Inhang, main-main dalam pibu ini dahulu adalah aku yang mencari sendiri, akulah yang menjadi biang keladi, oleh karena itu aku pula yang harus menyelesaikan. Kau tidak boleh terseret-seret dalam permainan gila ini, permainan dari ahli-ahli silat yang tidak mempunyai pekerjaan, yang sombong dan ingin memperlihatkan kepandayan, ingin diakui sebagai jagoan paling pandai di dunia. Yah, dahulu aku amat sombong, inhang, aku belum puas kalau belum mengalahkan tokoh terbesar di dunia kangong. Kau tidak boleh terseret-seret, aku akan merasa menyesal dan berduka sampai mati kalau melihat kau dibenci oleh para tokoh-tokoh besar di dunia kangong. Kau harus menjadi seorang pendekar yang berguna bagi rakyat, berguna bagi manusia. Kerahkan kepandayanmu untuk menolong manusia, bukan untuk mencari permusuhan dengan lain orang. Jangan salah mengerti, muridku, aku melarangmu pergi atau ikut keomeisan, bukan sekali-kali karena aku tidak percaya akan kepandayanmu. Pada waktu ini, kepandayanmu tidak kalah-holahku sendiri. Aku hanya sayang kalau-kalau kau muridku yang masih murni, masih suci, akan terseret ke dalam permusuhan yang tidak ada artinya, permusuhan dicari-cari yang tidak ada dasarnya. Jadi sebuah mau pergi sendiri, meninggalkan tecu seorang diri di sini selalu aku pergi seorang diri kalau hendak bertibu, inhang. Kesombongan itu sampai sekarang masih ada di dalam dadaku. Aku tidak mau kalau orang mengira aku mengandalkan bantuanmu. Selain itu, kau harus memenuhi tugasmu yang pertama, yakni mencari ayah bundamu di situ, mendengar disebutnya ayah bundanya, berseri wajah inhang. Hal ini memang sudah dirindukan belasan tahun dan kini mendengar bahwa gunya sudah memberi izin kepadanya untuk mencari ayah bundanya, tentu saja ia menjadi girang sekali. Baik, subuh. Kapankah tecu boleh berangkat mencari ayah dan ibu tanyanya? Hek Moli menyembunyikan senyumnya penuh kegetiran dan iri hati. Ia maklum bahwa betapapun besar kasih sayang muridnya terhadap dia, tetap saja kasih sayang muridnya kepada ayah bundanya jauh lebih besar. Sekarang juga, inhang, berangkatlah bersama doaku. Tiga puluh potong uang emas yang ku simpan itu boleh kau bawa, juga pedang dan hiasan rambut yang kau pakai. Pakaianmu juga bawalah semua untuk bekal di jalan. Kau harus berlaku hati-hati dan jangan lupa, disamping melakukan perbuatan sesuai dengan kepandayanmu dan sesuai pula dengan tugas seorang pendekar seperti yang seringkali ku nasihatkan kepadamu, jangan sekali-kali kau mencari permusuhan dengan orang-orang kangung tanpa alasan yang kuat, baik subuh, baik dengan girang gadis ini lalu masuk ke dalam pondok untuk mengambil uang dan pakaian, kemudian ia keluar lagi, siap untuk berangkat. Akan tetapi, ketika melihat gelurunya yang tua dan kurus itu berdiri seperti orang melamun, seperti sebuah tonggak kayu yang tua dan buruk, lambang kesunyian dan kelayuan, hatinya terharu sekali dan ia memeluk subuhnya. Akan tetapi, subuh, bagaimana teacu tega meninggalkan subuh seorang diri isaknya? Hek Moli menjadi besar kembali hatinya. Di elus-elusnya rambut muridnya penuh kasih sayang. Inhang, bagaimana kau bisa tinggalkan aku? Aku sendiri sekarang juga akan berangkat ke Omeisan, akan tetapi, bagaimana kalau terjadi sesuatu denganmu, subuh ha, kau tidak percaya kepadaku? Aku dapat menjaga diri, Inhang, dan biarpun tulang-tulangku telah tua, kiranya takkan mudah dicelakakan orang bila teacu dapat bertemu dengan subuh. Kemana teacu harus mencari subuh kalau kau sudah bertemu dengan orang tuamu, kau tidak boleh lagi meninggalkan mereka. Kalau kau merasa rindu kepadaku, kau datanglah di puncak ini. Setelah beres menguruskan persoalan pibu dengan orang-orang Godipay, aku tentu akan kembali ke sini. Aku sudah terlalu tua dan sudah bosan untuk merantau, aku mau menanti sisa umurku di puncak ini. Kalau kau datang ke sini, aku pasti ada di sini, Inhang, kecuali kalau aku tidak ada di sini, tentu, ah, kau tak usah mencariku lagi kalau aku tidak ada di sini, subuh Inhang menjerit sambil menjauhkan diri agar dapat memandang muka gurunya. Hek Moli tersenyum. Inhang, jangan seperti anak kecil. Betapapun juga, pibu adalah pertandingan silat dan luka atau tewas dalam pibu bukanlah hal yang rendah, subuh, biarkan teacu turut dan membantumu. Mereka tidak boleh menjatuhkanmu, subuh. Biar kelak saja teacu mencari ayah bunda, Hek Moli menggeleng kepalanya perlahan. Tidak bisa, Inhang. Belum tentu aku kalah, dan tidak baik kalau kau ikut seperti sudah ku katakan tadi. Berangkatlah kau, dan sekali lagi, kalau kelah kau tidak mendapatkan aku di sini, jangan kau mencariku lagi, dan ingat. Jangan kau mencari gara-gara dengan mereka yang menang dalam pibu melawanku. Luka atau mati dalam pibu sudah sewajarnya. Subuh, berangkatlah. Jangan bikin aku jengkel Hek Moli membentak. Inhang menghapus air matanya, berlutut di depan gurunya dan berkata lemah, selamat berpisah, subuh. Tak lama lagi teacu akan mencari subuh di sini, pergilah, muridku. Inhang berdiri, sebelum berangkat ia maju dan menubruk, memeluk suhaunya untuk terakhir kali, kemudian ia berlari turun gunung dengan cepat sekali. Setelah bayangan Inhang tidak kelihatan lagi, Hek Moli menjatuhkan diri duduk di atas batu dan mempergunakan ujung baju untuk menghapus beberapa titik air mata. Gunung Omeisan terletak di sebelah selatan pegunungan Cium Laisan. Tepat setengah bulan kemudian semenjak Tosutek Sencu dari Gobi Pei mendatangi Hek Moli di puncak Cium Laisan, pada pagi hari kelihatan Hek Moli berjalan terbongkok-bongkok mendaki puncak Omeisan, dibantu oleh tongkatnya yang panjang dan hitam. Untuk dapat tiba di lareng Omeisan dalam waktu setengah bulan dari puncak Cium Laisan, membutuhkan kepandain berlari cepat yang tinggi, dan tentu saja Hek Moli mengeluarkan kepandainya dalam perjalanan itu. Namun setelah tiba di kaki bukit Omeisan, melihat bahwa waktu setengah bulan itu kurang dua hari lagi, ia berhenti dan tidur sehari semalam di bawah pohon besar. Ia hanya melakukan perjalanan sembilan hari saja, karena setelah Hinhang pergi meninggalkannya, sepekan kemudian barulah ia turun gunung berangkat ke Omeisan. Sehari kemudian, barulah Hek Moli mendaki bukit Omeisan, berjalan kaki perlahan-lahan. Ia merasa betapa tubuhnya kini tidak sekuat dulu, bahwa semangatnya tidak sepanas belasan tahun yang lalu. Ia berjalan-jalan sambil mengingat-ingat semua pengalamannya. Diam-diam ia menghela nafas panjang, tua bangka yang tidak beruntung, bisiknya, usiamu sudah sembilan puluh tahun, namun masih saja dalam saat terakhir menghadapi kematian usia tua, kau masih mendaki bukit untuk bertibu. Ah, benar-benar memalukan tiba-tiba ia mendengar suara orang berlari dari bawah bukit, dan tak lama kemudian ia melihat Tek Seng Chu berlari naik melewatinya. Dari wajah Tosu ini, jelas nampak kekaguman dan juga keheranan. Tek Seng Chu berlari cepat terus-menerus menuju ke bukit Omeisan ketika ia meninggalkan Hek Moli, dan sekarang ia melihat nenek itu sudah berjalan perlahan di lareng Omeisan. Hek Moli, kau sudah sampai di sini. Tak terasa pula ia menegur, tak kuasa menyembunyikan keheranannya. Hek Moli terbatuk-batuk hebat. Memang, semenjak In Hang turun gunung meninggalkannya, penyakit batuknya yang tadinya seperti sudah sembuh itu kumat kembali.